Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian yang pertama kita masih akan lanjutkan bahasan terkait dengan konsep-konsep dasar ya di topik yang pertama ya konsep-konsep dasar dan di video sebelumnya kita sudah bahas salah satu konsep dasar adalah pengertian tentang muatan dan arus listrik nah kali ini kita akan masuk ke konsep yang berikutnya yakni tegangan daya dan energi listrik nah kita tahu bahwa arus listrik itu kan merupakan pergerakan atau aliran muatan listrik dan arah pergerakan dari arus listrik didefinisikan sebagai arah dari muatan positif tetapi di dalam zat padat sebenarnya yang bisa mudah bergerak adalah elektron jadi elektron yang bergerak jadi arah arus itu kebalikan dari arah pergerakan elektron jadi kalau pergerakan elektron ke kiri maka berarti arusnya kita katakan ke kanan nah apa yang menyebabkan elektron atau arus ini muncul elektron bergerak atau arus ini muncul ya itu adalah energi jadi elektron bergerak dari satu titik ke titik lain karena adanya kerja atau adanya energi yang ditransfer jadi perlu energi untuk berpindah nah biasanya menggerakan elektron atau menibukan arus dilakukan oleh suatu sumber energi yang kemudian kita kena sebagai gaya gerak listrik GGL nah contoh sumber energi adalah baterai misalnya untuk arus searah jadi baterai dan GGL ini kemudian dikenal juga sebagai tegangan atau beda potensial jadi tegangan maksudnya adalah tegangan listrik tegangan atau beda potensial beda potensial listrik itu adalah atau merupakan merupakan penyebab penyebab munculnya arus listrik pada suatu komponen pada suatu elemen atau pada suatu komponen dan kalau saya gambarkan misalkan kita punya suatu elemen suatu komponen ini ada terminal A misalkan ini adalah terminal B ketika antara A dan B diberikan beda potensial kita sebut atau kita tulis secara umum adalah VAB VAB menunjukkan bahwa potensial A relatif terhadap B jadi VAB ini artinya VAB itu artinya potensial A jadi potensial A relatif terhadap B terhadap B atau juga boleh diartikan atau titik A titik A memiliki titik A memiliki potensial potensial VAB lebih tinggi lebih tinggi dari B lebih tinggi dari titik B dan kita biasanya diberikan tanda polaritasnya jadi misalkan A ini ini plus ini minus ini hanya menyatakan bahwa tanda plus atau minus menunjukkan bahwa potensial A lebih tinggi daripada potensial B jadi potensial A memiliki potensial VAB relatif terhadap B ini komponennya nah arus listrik arus listrik itu arahnya nanti dari A ke B melewati komponen jadi kalau ini kutubnya polaritasnya positif maka arus pada komponen ini akan bermula dari A ke B arus itu dari potensial tinggi ke potensial rendah sementara elektron itu sebaliknya jadi elektron berarti nanti pada komponen akan melewati komponen ini dari B ke A itu elektron nah beda potensial itu sendiri secara matematis jadi tegangan kita tuliskan tegangan kalau disebut tegangan saja maksudnya adalah tegangan listrik jadi tegangan VAB antara titik A dan B dan titik B adalah jadi definisinya ini adalah energi energi atau kerja atau usaha ya energi atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan satu-satuan muatan dari A ke B dari titik A ke titik B atau boleh juga kalau disini punya terminal ini terminal A ini terminal B jadi secara matematis ini kita tuliskan bahwa VAB itu adalah tuliskan DW DQ di mana W ini adalah kerja atau energi energi dinyatakan dalam satuan Joule disingkat C Joule kemudian dan Ki adalah muatan muatan listrik dalam satuan kolom nah ini potensialnya sendiri dinyatakan dalam satuan O potensial listrik tegangan dinyatakan dalam satuan volt disingkat V besar untuk menghormati jasa Alessandro Antonio Volta yang banyak berkecimpung atau menghabiskan waktunya untuk membangun membuat baterai voltage nah 1 volt itu 1 volt itu sama dengan 1 Joule per kolom jadi sama saja dengan 1 volt artinya sama dengan energi yang diperlukan sebesar 1 Joule untuk memindahkan 1 kolom muatan listrik nah dari definisi ini bahwa VAB kita tuliskan VAB potensial rati terrapin maka kalau dibalik itu jadi negatif jadi boleh kita tulis bahwa catatan dengan logika saja bahwa VAB kalau dibalik berarti minus VBA jadi boleh juga diartikan ini sama sehingga VA dikurangi VB VA dikurangi dengan VB jadi VAB adalah VA relatif terhadap VB jadi potensial A relatif terhadap potensial kemudian energi daya dan energi daya power tegangan dan arus listrik ini merupakan hal yang mendasar di dalam rangkaian listrik tetapi tegangan dan arus merupakan variabel dasar dalam rangkaian listrik tetapi tidak cukup hanya menyatakan dengan tegangan dan arus saja ada satu besaran lain yang kemudian disebut sebagai daya dan energi jadi nanti ada kaitan terus saja antara daya energi dan arus listrik nah daya sendiri definisinya bahwa daya adalah laju perubahan energi secara matematis V itu adalah PWDT secara matematis seperti ini jadi ini laju perubahan energi terus dari sini kita bisa dapatkan bahwa nanti akan berpasangan kalau kita ingin dapatkan W itu sama saja dengan integral PDT kaitan antara daya dengan energi lalu bagaimana kaitannya dengan tegangan dan arus nah kalau kita ingin lihat bahwa tadi bahwa tegangan itu adalah DWDQ jadi kalau kita lihat bahwa P bisa kita tuliskan P berarti sama saja dengan DWDT kita bisa trik dengan kali apa kita jadikan secara matematis DWDQ kalikan dengan DQDT itu kan ya sama saja maka ini DWDQ tidak ada adalah V kemudian DQDT laju muatan tidak ada arus jadi kita dapatkan hubungannya bahwa P sama saja dengan tegangan dikalikan dengan arus jadi daya merupakan perkalian antara tegangan dan arus listrik nah terkait dengan daya ini ada konvensi atau perjanjian konvensi tanda jadi daya listrik itu bisa saja positif bisa juga negatif pertama bahwa jika jika arus arus listrik memasuki terminal positif ya daya listriknya positif nah ini bahwa kalau kalau daya listriknya positif itu artinya bahwa elemen ya atau komponen itu menyerap daya jadi daya diserap ya jadi daya diserap elemen ya kemudian yang kedua jika arus listrik ya memasuki terminal negatif daya listriknya diberi tanda negatif ya ini artinya bahwa atau berkaitan dengan apa namanya elemen itu melepas daya ya melepas daya atau menyuplai daya ya di elemen menyuplai melepas atau menyuplai menyuplai daya atau energi jadi kalau misalkan kita punya begini untuk yang kasus yang pertama misalkan ini ada elemen ini misalkan plus terminal positif dan terminal negatif ini adalah 4 volt misalnya dan misalnya arusnya begini misalkan 2 ampere nah disini ini menunjukkan bahwa arus itu memasuki terminal positif maka disini daya diserap ini elemen ini elemen dalam ini daya diserap elemen daya diserap elemen elemen nanti bisa baterai bisa resistor atau komponen komponen listrik yang lain dan misalkan kita bisa hitung dayanya dengan menggunakan rumus V kali ikan berarti 4 kali 2 4 dikali 2 8 jadi si elemen ini berarti menyerap daya sebesar 8 tapi kalau misalkan begini ini positif negatif ini 4 volt kemudian begini arah arusnya 2 ampere misalnya maka ini berarti elemen menyuplai daya jadi atau daya disuplai elemen daya disuplai suplai 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 elemen atau elemen menyuplai daya sebesar V sama dan ini berarti berarti kan ini sebetulnya arusnya dari sini memasuki terminal negatif sini maka ini minus V berarti minus 4 dikali 2 minus 8 dalam satu rangkaian yang tertutup misalkan dalam rangkaian tertutup maka total energi atau daya secara aljabar adalah 0 jadi dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar jumlah aljabar daya atau energi daya atau energi adalah 0 secara matematis kita bisa tuliskan bahwa jumlah P ini sama dengan 0 kalau misalnya sini ada dua elemen misalkan nah ini masih secara umum saya belum sebutkan ini apa ini apa ini ini elemen satu ini elemen dua ini misalkan ini terminal positif disini disini misalkan ini misalnya 4 volt maka nanti kan katakan arusnya begini 2 ampere maka nanti begini kan arusnya disini jadi di elemen yang pertama arus itu kan memasuki terminal negatif memasuki terminal negatif berarti si elemen satu itu akan menyuplai daya sementara si elemen kedua ini kan si arus memasuki terminal positif maka berarti si elemen dua akan menyerap arus secara ajabar nanti akan kita dapatkan bahwa P1 ditambah P2 itu akan sama saja dengan karena yang ini tadi adalah menyuplai berarti yang negatif minus 8 sama dengan ini minus 8 ditambah dengan 8 sama dengan 0 jadi boleh kita katakan bahwa daya yang bagi ungkapan ini bahwa daya yang disuplai sama dengan daya yang diserap negatif dari daya yang diserap jadi daya yang disuplai sama dengan negatif daya yang diserap intinya bahwa energi adalah kekal sebenarnya telestari akan berlaku hal kita coba lihat contoh soalnya misalkan sumber energi sumber energi mengerahkan arus konstan arus konstan 3 ampere selama 10 sekon pada bola lampu pada lampu pada sebuah lampu misalnya pada sebuah lampu jika misalkan 4 kilojoule energi energi diberikan atau diserap lampu energi yang diserap lampu bisa menjadi cahaya dan panas misalkan hitung atau tentukan tentukan drop tegangan atau beda potensial pada lampu jadi kalau di ilustrasikan ini ada lampu si lampu mendapatkan apa namanya menyerap ini terminal positifnya disini ini positifnya negatif dan arusnya adalah begini arusnya adalah 3 ampere disini di tentukan ini ada satu sumber apa namanya sumber energi disini sumber energi jadi yang kita ketahui bahwa energinya energinya adalah 4 kilojoule jadi W nya adalah 4 kilojoule tentu saya kalau dalam joule kilo 10 atau seribu berarti 4 ribu kita tulis 4 ribu 4 ribu kemudian arus konstan arusnya I 3 ampere selama waktu katakan delta T sama dengan 10 sekon biasanya energinya dinyatakan W atau boleh juga delta W sama saja yang dicari V adalah tegangan beda potensial sebagai V katakan V pada lampu ini kan jatuh tegangannya akan turun disini tadi tegangan V sama dengan delta W dibagi dengan delta Q berarti kita harus tahu Q nya dulu Q nya dari mana kita bisa lihat dari sini sama saja dengan I dikalikan dengan delta T itu kan ya berarti 3 dikalikan dengan 10 berarti 30 kolom maka kita akan dapatkan V pada lampu V drop nya tinggal D W D Q atau boleh delta W per delta Q yang konstan berarti 4000 dibagi dengan 30 4000 dibagi dengan 30 berarti 400 per 3 berarti berapa itu 113 133 nah ini tegangan drop nya jatuh jadi artinya bahwa di sini tegangan turun jadi tegangan Dan ini lebih tinggi, 133,3 pot terlatih terhadap terminal yang di bawah. Baik. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalkan untuk memindahkan... ...muatan Ki dari titik A ke titik B. Jadi diperlukan energi minus 30 Joule. Tentukan. Tentukan. PAB. Jika. Misalkan yang pertama, Ki-nya adalah 5 kolom. Dan yang B-nya, Ki-nya misalnya minus 3 kolom. Dari sini langsung saja diketahui bahwa delta W-nya adalah minus 30 Joule. Maka VAB. Yang pertama, VAB berarti delta W per Ki. Atau delta Ki. Bisa majaki atau delta Ki. Berarti minus 30 dibagi dengan 5. Min 6 kolom. Ini artinya bahwa tegangan A, tegangannya jatuh. Jadi turun. Tegangannya naik. Jadi si B memiliki tegangan lebih tinggi daripada si A. Jadi VB lebih tinggi daripada VAB. Itu bukan tegangan jatuh namanya. Tegangan naik. Tegangan naik. Dikatakan, disebutkan bahwa tegangannya naik. Kemudian yang kedua, VAB sama dengan sama rumusnya. V per delta Ki berarti minus 30 dibagi dengan 3. Berarti 10 volt. Ini baru bahwa VAB, V A lebih besar daripada VB. Berarti tegangannya drop. Jadi ada tegangan drop atau turun. Turun atau drop. Ini boleh kita, supaya ini ya. Saya tuliskan begini saja. Nah ini. V A lebih kecil daripada VB. Sehingga kita bisa lihat dari asalnya V A, jadi V B lebih besar. Jadi makanya naik. Nanti ini V A lebih besar daripada VB. Berarti ini jadi turun. Karena V B-nya kecil. Maka tegangannya drop. Oke. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya. Tentukan daya yang disupply ke suatu elemen. ke suatu elemen pada T sama dengan sebar 120 sekon. Jika harus memasuki terminal positif. memenuhi I sebagai fungsi waktu itu adalah kita akan 10 cos 60 V T dalam satuan ampere. Dan tegangannya. V yang A. V sama dengan 2 I. Dan untuk yang B. B-nya sama dengan 4 D I D T. M-nya sama dengan 4 D I D T. Daya. Daya itu kan tadi V kali I. Jadi V kali I. Jadi untuk yang pertama. V sama dengan V sama dengan V kali I. Berarti V-nya sendiri adalah 2I. Berarti 2I dikalikan dengan I. 2I dikalikan dengan I. Jadi 2I dikalikan dengan I. I kali I. Berarti 2I kuadrat. Berarti sama saja dengan T-nya 2 dikalikan. Ini kita kuadratkan nih. Kalau kita kuadratkan berarti 2 dikalikan dengan 100 cos. Gitu kan ya. Kuadrat 60 V T. Tentu saja ini nanti dalam satuan. Kalau ini satuannya volt ya. Jadi V 2I volt. Ini volt juga ya. Berarti satuannya adalah nanti watt ya. Tuan daya adalah watt atau jouw per sekot. Berarti sama saja dengan 200 cos kuadrat 60 V T. Nah yang ditanyakan pada saatnya sama dengan 1 per 120. Jadi pada T, 1 per 120 sekon. Maka kita akan dapatkan P sama saja dengan 200 kali cos kuadrat 60 V dikalikan dengan 1 per 120. Berarti 200 kali cos kuadrat setengah V. V per 2. Berarti berapa? Ini kan sama saja dengan 200 dikalikan dengan cos pi per 2. Nah cos pi per 2 atau sama dengan cos 90 derajat ya. 0 kan ya. Berarti ini sama dengan 0. Jadi pada saat ini dayanya adalah 0. Ini daya sesaat. Kemudian yang B. Yang B sama bahwa P sama dengan V kali I ya. Nah berarti V nya adalah 4DI DT ya. 4DI DT. Dikalikan dengan I. Berarti 4DI DT kali I. Berarti 4IDI DT lah kita tulis ya. 4DI DT kali I. Berarti 4 dikalikan dengan I-nya sendiri adalah ini kan ya. 4 kali 10 cos 60 V. B dari T dikalikan dengan D-nya. 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 D-nya berarti turun dari ini. Turun dari cos 60 V. Berapa itu turunannya? Turunannya 60 V-nya pindah ke depan kan ya? Berarti 600 V. 600 V. Turunan cos adalah min sin ya. Min sin berarti negatif Ini adalah negatif Negatif Berapa? 60p-nya pindah ke depan Kali 10, 600 600p Dikalikan dengan sin 60p Kita bisa tuliskan Berarti negatif 40 x 600 berarti 2.400 Salah, 24.000 24.000 V 24.000 V 24.000 V Oke, 24.000 V Ininya berarti kos Kos 60PT Dikalikan dengan sin 60PT Sekarang masukkan pada T Sama dengan 1 per 120 sekun Nah, pada T 1 per 120 sekun Coba, kalau kita masukkan sini Ini kan tadi muncul jadi kos pi per 2 Nah, kos pi per 2 istrinya adalah 0 Jadi ini akan 0 Jadi kembali bahwa ini pun Dayanya akan sama dengan 0 Kalian masukkan sini Karena ini nanti akan muncul kos pi per 2 Nah, tentu saja ini Kita tuliskan ininya Nanti Nanti seandainya T nya berbeda Bukan 120 Misalkan T nya adalah Seper Misalnya berapa 240 Misalnya Waktu-waktu yang lain Tentu saja tidak akan 0 Jadi kan ini adalah Merupakan daya Sesaat saja Baik Saya kira cukup 3 contoh soal dulu Sampai di sini saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih